Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Kepala Taktur Kementerian Agama Dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Kesubat Yang kami hormati Al-Uqarah, 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 Sayyid Asbar, Al-Famid, S.P.D.I. Yang Alhamdulillah sudah bersedia dan menyempatkan Diri Lutih, hadir bersama kita diperhatikan Yang kami hormati Bapak Ketua dan TKW Sekelurahan Agama Pakat Yang kami hormati Tokoh-tokoh masyarakat Tokoh pemuda Yang kami hormati Bapak dan Ibu Orang tua siswa Yang kami banggakan dan kami cintai Para Siswa yang Insya Allah sebentar lagi akan Mengaksamakan Penang mata Alhamdulillah Puji syukur Kita berjalan ke Bapak Ketua dan TKW Salawat dan Taslim Ini 2018-2019 Itu Berjumlah 38 orang Untuk tingkat MA Sedangkan untuk tingkat MTS Sebanyak 70 orang Bapak Ketua dan TKW Bapak Ketua dan TKW Dan TKW Bapak Ketua dan TKW Nah perlu juga kami sampaikan Bahwa jumlah siswa secara keseluruhan tingkat MTS Itu sebanyak 185 siswa sedangkan untuk tingkat MA berjumlah sebanyak 140 kemudian ada penerima beasiswa PIP yang kemarin sempat dicairkan periode 3 dan periode 4 itu pada tingkat MA sebanyak 62 siswa yang mendapatkan beasiswa 62 orang yang mendapatkan beasiswa sedangkan pada tingkat MTS sebanyak 31 siswa nah sebagai akhir perjuangan dari anak-anak kita Alhamdulillah kemarin kita sukses melaksanakan ujian personal berbasis komputer berbasis komputer jadi ini tahun kedua tahun kedua kita melaksanakan ujian personal berbasis komputer bahkan di ujian sekolah untuk tingkat MA itu kita sudah menggunakan Android menggunakan HP jadi HP anak-anak semuanya digunakan untuk menjawab soal-soal pada waktu ujian sekolah dan ini insya Allah akan terus kita kembangkan karena mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi nah kemudian Alhamdulillah tahun ini ada siswa kita yang lulus SMN PTN dan sepat sejumlah 5 6 orang 6 orang yang lulus dan bebas tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya Alhamdulillah jadi perguruan yang kita harusnya mencapai perundangan lalu perundangan namanya dan tidak melalui tes lagi masuk ke perguruan tinggi negeri sebagai laporan prestasi-prestasi siswa kita yang pertama di tahun 2018 Kementerian Agama melaksanakan penglihatan KSM Kompetisi Sains Madrasa Alhamdulillah 4 bidang studi 4 bidang studi kita beraih di juara 1 dan juara 2 diantaranya adalah bidang studi biologi kita memperoleh juara 1 dan memilih di tingkat profesi yang kedua bidang studi kimia kita memperoleh juara 2 di tingkat lalu juga mewakili ke tingkat profesi yang ketiga bidang studi ekonomi kita memperoleh siswa kita di MA dan salam memperoleh juara 2 dan juga mewakili ke tingkat profesi kemudian bidang studi matematika bidang studi matematika juga kita memperoleh juara 2 tingkat kabupaten dan mewakili ke tingkat profesi karena yang mewakili ke tingkat profesi adalah juara 1 dan juara 2 pada tingkat kabupaten Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh siswa-siswa kita dengan semangat belajar yang lebih baik kemudian untuk untuk pada tingkat kabupaten kegiatan hak kementerian agama kita memperoleh juara 1 untuk gurunya put pi guru perempuannya memperoleh juara 1 timis media di kegiatan hari awal bakti kementerian agama 2019 kemudian untuk siswa kita memperoleh juara 2 juara 2 pada tingkat lomba pidato tingkat MA tahun 2019 prestasi lain adalah juara 1 lomba takfis putri yang dilaksanakan oleh penguruan Islam Atira di Makassar tingkat Indonesia Timur Alhamdulillah kita memperoleh itu kemudian informasi yang baru saja sudah dilaksanakan saat dua orang siswa kita mewakili kabupaten mereka dan kabupaten pare-pare di dalam lomba STIH yang dilaksanakan di Tator Alhamdulillah rompongannya baru kemarin sampai ke Bardo kemudian satu lagi yang mewakili yang ikut berlomba di dalam STIH ini adalah tiktak provinsi yang dilaksanakan oleh provinsi Sulawesi Utara jadi kita mengutus di sana ada satu orang siswa kita Alhamdulillah di sana berjuang juga untuk dalam rangka hafal kalau lima jus hafal lima jus dan Alhamdulillah siswa kita akan sementara ini tampil memperlihatkan keolehan atau kompetensinya Bapak Ibu yang kami hormati demikian laporan kami atas segala perhatiannya kami mohon terima kasih banyak memaham jika terdapat hal-hal untuk perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu dan memaham sekali lagi atas segala kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan penampatan peserta hidup dan peringatan keserah di Raja Nabi Besar Muhammad S.W. Jelahi topik wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh